semakin orang itu financial health-nya tinggi, tingkat kasta ekonominya juga makin tinggi ketakutannya juga makin tinggi terhadap kesehatan beda loh sama oh maksudnya ini memang harus kita sadari semua ya, seperti ini ya coba kita tanya abang ojo, bang gak takut sama corona, ya gimana bang, kalau saya takut sama corona, anak mini gak makan kan gitu, artinya kan dia punya yang namanya rational choice yang berbeda bahkan kalau kita tanya di warung kopi, dia bilang ini coronanya diada-adain ya, kan begitu ya sering kita dengar betul, itu betul, fakta di lapangan seperti itu tapi kalau kelas atas karena konsumsi informasinya banyak kok corona begitu, dia tuh takut, kemudian dia menjaga dirinya kemudian membatasi physical distancing, bukan semata-mata disuruh pemerintah loh, tapi pilihan rasional dia rapat dengan perusahaannya pun lebih baik lewat zoom ya karena dia takut, nah karena dia takut padahal dia yang cetak uang ini gak terjadi konsumsi nah ini kan tentang ekonomi mas dari sisi pemerintah menurut saya mau pemerintah siapapun mau pemerintah negara manapun tanpa memastikan menurunkan tingkat ketakutan kelompok ini tetap gak akan belanja bukan dia gak punya uang loh bahwa usahanya bermasalah, iya tapi bahwa dia punya uang, dia punya bahwa dia punya kemampuan mencetak uang dari pasar keuangan, kepunya tapi kalau dipaksa belanja, takut dia bahkan kalau kita lihat kalau begitu pemerintahnya ngomong ini menarik ini, ini menarik ini karena dalam setiap layer tadi memang rasional choice-nya berbeda-beda ya nah sekarang kita ke bawahnya lagi ke bawahnya lagi, kelompok tengah-tengah nah kelompok tengah-tengah ini kan antara takut gak takut, takut gak takut begitu dibuka sendiri relaksasi PSBB transisi makanya kita lihat deh data bulan Juli ya walaupun kita jangka positif dulu tapi angka negatifnya menurut saya pasti turun karena kelompok tengah-tengah ini mulailah dia rame-rame main sepedahan mulailah dia rame-rame belanja sepeda kenapa coba? karena dia juga udah mulai jenuh kan saya mau ngapain? ya kan saya mau ngapain? nah sementara dia tidak setakut yang diatasnya mulailah mereka berkonsumsi jadi PSBB transisi ini juga membuka sedikit ruang konsumsi di kelompok yang perilakunya di tengah-tengah gitu ya, bahwa dia mulai mulai deh yuk kita rame-rame deh main sepeda kemana? mulai beli sepeda, beli macam-macam lah ya ada tingkat konsumsi di situ nah ini juga tidak akan optimal bergerak karena tetap aja tidak bisa seoptimal ke cafe misalnya rame-rame dipotret, dipotret, di video jadi viral dia juga jadi takut kan gitu walaupun dia tidak terjadi seperti itu jadi akhirnya semua orang menahan diri karena keadaan itu di kelompok tengah-tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati